Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih Duk Capil Prima Award kategori kolaboratif dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan ini, Saudara, merupakan buah peran aktif Duk Capil se-Jawa Tengah, menjalani kolaborasi dengan banyak pihak dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana di Palembang, Sumatera Selatan pada selasa malam. Prima Award kategori Provinsi Kolaboratif merupakan bentuk apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri karena Provinsi Jawa Tengah dinilai masif dan kontinu dalam melakukan kerjasama dan berkolaborasi. Usai menerima Award, PJ Gubernur Jawa Tengah menyebut penghargaan ini merupakan hasil peran aktif jajaran Pemprov Jawa Tengah dengan banyak pihak. Dari Bapak Mendakri berhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara optimal, secara maksimal oleh Duk Capil Provinsi Jawa Tengah dan jajarannya dalam ini, Kabupaten dan Kota Madia. Jadi mereka sudah melakukan langkah-langkah yang dalam usulnya dalam melaksanakan kolaborasi kerjasama dengan berbagai instansi ataupun lembaga yang ada di Jawa Tengah itu. Sebelumnya, Duk Capil sejauh Tengah sudah merealisasikan sebanyak 606 perjanjian kerjasama melampaui target dari pemerintah pusat. Jalinan kerjasama ini dalam merangka pemanfaatan data kependudukan yang dilakukan instansi atau OPD pengguna untuk dukungan pemilu 2024. PJ Gubernur menambahkan, pihaknya juga melakukan perkaman KTP elektronik bagi pemula dengan sistem jemput bola serta layanan penerbitan KTP elektronik bagi pemilih pemula. Tim Liputan, Kompas TV